Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali di WR Channel, hari ini kita berada lagi di Auto 2000 Cabang Kertajaya, dan di samping saya sudah ada expert, Koko John. Nah, hari ini kita, di belakang kita sudah ada unit terbaru dari Toyota, yaitu Toyota Calia. Nah, di sini ada tipe yang E sama yang tipe yang G. Hari ini kita memang mau bahas mengenai perbedaannya dia dari yang tipe E lama ke E baru, dan G yang lama ke G yang baru. Nah, perbedaannya apa, Pak John? Dari E yang lama ke E yang baru? Ya, terima kasih Mas Rama. Oke. Tipe Calia, tipe E yang lama dengan tipe yang baru mengalami beberapa refreshment itu di eksterior dan interior. Oke, eksterior sama interiornya ada perubahan ya? Ada perubahan semua. Jadi, kalau dari sisi eksterior, dari sisi depan, itu kita bisa lihat di model grill depannya. Oke, grill depannya itu? Model grill depannya itu mengalami improvement, sehingga kelihatan lebih mewah ya? Iya, saya lihat sih yang lama itu ke yang baru itu kesan mewahnya yang baru sekarang itu dapat. Iya. Itu dari grillnya ya? Grill depan. Terus kalau kita turun ke bawah lagi, itu dari housingnya fog lamp, Mas. Oh. Jadi, kalau yang lama, housing fog lampnya itu kan segitiga gitu ya? Iya. Kalau yang baru itu lebih ke atas. Ke atas ya? Iya, tapi tetap belum ada lampunya. Oh. Model di housingnya saja. Terus itu bagian depan? Bagian depan. Kalau untuk samping, Pak John? Bagian samping itu perubahan ada di model velgnya. Velg ya? Model velgnya itu ada perubahan kombinasi atau modelnya. Oke. Perubahan modelnya velg. Kembangannya gitu ya? Kembang. Velg. Tapi memang ukurannya tetap, Mas. Tetap 14 in. Betul, ya. Oke. Ukuran tetap. Terus kalau kita bergerak ke belakang, itu sama. Itu ada tambahan garnish di pintu belakang. Garnish tempelan. Sewarna dengan bodi. Oke. Kalau kita bergerak ke interior, itu ada perubahan yang paling kelihatan adalah di head unit, Mas. Head unit? Head unitnya yang sekarang itu touchscreen. Tapi memang belum ada layar monitornya. Tapi sudah touchscreen. Touchscreen semua ya? Touchscreen semua. Kalau yang dulu kalau nggak salah, belum ya? Belum. Itu untuk tipe E yang lama sama yang E yang baru. Oke. Terus yang kita bahas ke G yang lama dulu ya? Iya. G lama ke G baru. Apa perubahannya, Pak John? Kalau yang lebih kelihatan memang di tipe G ya. Jadi tipe G yang lama itu dengan tipe G yang baru. Sama kayak tipe E. Oke. Bedanya di model grillnya. Iya. Berubah. Dan warnanya. Kalau yang lama, itu warnanya adalah krum. Oh. Semua warna eksterior grillnya pasti krum. Terus. Tapi kalau sekarang, itu warnanya dark krum, Mas. Hitam gitu ya? Hitam. Oke. Tapi bukan hitam black piano, tapi black krum. Dark krum. Dark krum istilahnya ya? Misalnya dark krum. Yang dulu kan cuma kayak silver yang krum gitu ya? Iya. Terus di fog lampnya juga ya? Iya. Fog lampnya juga berubah? Fog lampnya sekarang, housingnya bukan krum juga. Jadi housingnya yang baru itu lebih ke arah black piano. Oh. Black piano dan ada tambahan aero finnya di situ. Iya, iya. Saya lihat sih kalau yang putih, kelihatan banget ya. Iya. Untuk black pianonya ya? Black piano. Jadi kelihatan lebih lega. Tuh. Oke, terus? Nah, yang memang kelihatan cukup beda adalah di lampunya, Mas. Oh, lampunya. Lampunya yang mulai tipe E pun, itu sudah pakai LED. Oke. Tipe G pun, sekarang sudah pakai tipe lampu LED, Mas. Oke, yang lama belum. Yang lama pakai bolam, yang sekarang sudah pakai LED. Oke. Itu dari tampilan depan, dari samping, sama velg ya. Velg berubah juga. Velg berubah. Kembangannya yang berubah. Terus di spion. Oh. Spionnya sekarang itu sudah bisa melipas sendiri. Atau istilah itu retrack. Oke. Jadi LCGC, tapi sudah retrack ya? Iya. Oh, iya, iya. LCGC sudah retrack. Ke belakang, kita bisa lihat itu ada tambahan garnish juga di pintu belakang. Tapi kalau tipe G ini, warnanya darkroom. Yang lama itu chrome? Yang lama chrome biasa. Kalau sekarang darkroom, menyesuaikan grill depan. Oh. Jadi sama grill depan sama grill belakang, apa yang ininya darkroom ya warnanya? Darkroom semua. Oke. Terus itu dari eksterior? Kalau kita masuk ke interior, lebih banyak kerasa perubahannya ya. Karena kalau kita sudah pegang kemudi, itu sudah ada perubahan di head unit. Oh. And unit yang sekarang itu double din dan touchscreen. Oke. Dengan layar monitor. Oh. Iya, iya, iya. Kalau dulu cuma double din, tapi ada bluetooth aja ya? Ada bluetooth aja. Dan belum touchscreen? Belum touchscreen. Kalau kita ke pengemudi, di roda pengemudi itu ada steering switch-nya sekarang. Oh. Sudah ada tambahan steering switch. Sehingga kalau mengatur volume, ganti channel, mau ganti dari CD atau USB ke radio itu tinggal pencet di setir aja. Oke. Jadi ada steering switch-nya. Terus ini dari pengemudi. Iya. Saya lihat juga ada tambahan ini ya. Komponen, kompartemen. Kompartemen, ya. Kompartemen itu khusus di tipe G. Jadi di tipe G itu ada tambahan kompartemen di bawahnya AC. Oke. Di bawahnya pengaturan AC. Di pengaturan AC itu ada kompartemen kecil itu bisa dipakai untuk taruh handphone. Oh. Untuk job sendiri beda ya? Ada perubahan warna lebih gelap yang sekarang. Oh. Jadi coklat. Tetap coklat. Rasanya tetap coklat. Tapi lebih gelap. Termasuk dashboardnya ya? Dashboard lebih gelap. Oke. Terus di door trim juga lebih gelap. Dan di armrest pintu itu sekarang warna material silver. Oh. Yang dulu warnanya itu warna silver tapi cat. Oh. Dicat. Makanya mungkin lebih gampang ini ya? Gampang kelupas. Gampang hilang. Kalau sekarang sudah? Kalau sekarang sudah benar materialnya warna silver. Jadi lebih awet kalau dipakai. Oke. Terus kalau di kalia yang G itu ada perubahan di tombol AC-nya. Oh. Ada penyegaran sedikit lah di tombol AC-nya itu. Ada lagi Pak John perubahannya? Kalau dari sisi interior ada perubahan di ini. Kursi untuk pengemudi. Belakangnya itu ada tambahan pocketnya. Oh penyimpanan itu ya? Penyimpanan. Kantong penyimpanan. Kantong penyimpanan. Kalau dulu? Kalau dulu hanya sebelah kiri. Sebelah kiri saja yang ada. Benar-benar. Kalau sekarang kanan kiri sudah ada. Jadi kalau mau taruh buku atau taruh benda-benda yang tipis itu banyaklah kompartemennya sekarang. Di depan ada, di belakang pengemudi juga ada. Itu yang baru. Kalau yang overall kurang lebih mesin sama, suspensi sama. Hanya perubahan penyegaran di X-rail dan interiornya itu. Mas Nama. Oke saya nanya. Harga deh. Perubahan dari harga lama ke baru. Karena kan yang saya dengar tadi sangat banyak perubahan. Itu kenaikannya apakah sampai 5-10 juta? Kalau estimasi ya mas ya. Estimasi sih kemungkinan kenaikannya 1 jutaan mas. Harga yang lama mas. Jadi banyak perubahan yang kita tanya tadi. Ternyata estimasinya kenaikan 1 jutaan. Iya, iya, iya. Kayaknya sih gak rugi. Gak rugi. Gak rugi beli yang baru maksudnya. Jadi yang lama ke yang baru banyak perubahan. Hanya naik 1 juta. Iya, iya, iya. Saya dengar tadi bunyi remote-nya sama yang baru beda ya Pak. Beda. Kalau kita dengerin sih kayak... Iya, sekali ya. Jadi titit gitu aja. Iya, bunyinya udah beda. Lebih elegan bunyinya sekarang. Nah, jadi buat Anda pemakai kalia lama. Mungkin pasti tau lah bunyinya yang kalia lama sama yang baru. Karena saya juga pemakai kalia lama. Tadi kok mencet yang baru bunyinya rada adem gitu loh dengernya. Itu sakit hati sih. Selisih cuma 1 juta sama yang lama. Tapi perubahan sangat banyak. Jadi buat Anda yang mau tukar tambah. Bisa ke cabang ini ya Pak Jon. Bisa dong. Bisa ke cabang Auto 2000 Kertajaya. Ketemu langsung sama Pak Jon. Atau ke tim marketingnya juga. Test drive sudah ada belum yang baru? Test drive belum sih. Oke, tapi bisa lihat-lihat lah. Bedain aja sama yang baru sama yang lama. Oke, terima kasih Pak Jon. Sudah bantu VR Channel untuk jelasin. Kita ketemu lagi dengan unit selanjutnya. Mungkin sama Pak Jon juga. Unit Toyota. Toyota apapun lah ya. Mungkin bisa sama Koko Jon. Atau Pak Jon. Atau tim marketingnya yang lain. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe. Dan nanti juga kita tampilin linknya untuk channelnya Koko Jon disini. Sama IGnya Koko Jon. Bisa di subscribe juga. Terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb. Sub indo by broth3rmax